Dulu, Stallone adalah aktor yang kesulitan dalam segala hal. Saat itu, dia menjadi sangat bangkrut tidak memiliki uang satu sen pun, sehingga dia mencuri perhiasan istrinya dan menjualnya. Segalanya menjadi sangat buruk sehingga dia bahkan menjadi tunawisma. Ya, dia tidur di terminal bus New York selama tiga hari. Tidak mampu membayar sewa atau membeli makanan. Titik terendahnya terjadi ketika dia mencoba menjual anjingnya di toko minuman keras kepada orang asing. Dia tidak punya uang lagi untuk memberi makan anjingnya. Dia menjualnya dengan harga 25 dolar saja. Dia bilang dia pergi sambil menangis. Dua minggu kemudian, dia melihat pertandingan tinju antara Muhammad Ali dan Chuck Wenner dan pertandingan itu memberinya inspirasi untuk menulis naskah film terkenal, Rocky. Dia menulis naskahnya selama 20 jam. Dia mencoba menjualnya dan mendapat tawaran 125 ribu dolar untuk naskahnya. Tapi dia punya satu permintaan. Dia ingin dirinya sendirilah yang membintangi film itu. Dia ingin menjadi aktor utama, film Rocky. Tapi studio mengatakan tidak. Mereka menginginkan bintang nyata dan terkenal, bukan dia. Mereka bilang dia terlihat lucu dan berbicara lucu. Akhirnya dia pergi dengan naskahnya. Beberapa minggu kemudian, studio menawarinya 250 ribu dolar untuk naskahnya. Dia menolak. Mereka bahkan menawarkan 350 ribu dolar. Dia tetap menolak. Mereka menginginkan filmnya, tapi bukan dia. Dia bilang tidak. Dia harus membintangi film itu. Setelah beberapa saat, studio akhirnya menyerah dan setuju. Tetapi hanya memberinya 35 ribu dolar untuk naskahnya dan membiarkan dia membintanginya. Selanjutnya yang terjadi adalah sejarah. Film ini memenangkan film terbaik, penyutradaraan terbaik, dan penyuntingan film terbaik di penghargaan Oscar yang bergengsi. Dia bahkan masuk nominasi aktor terbaik. Film Rocky bahkan dimasukkan ke dalam American National Film Registry sebagai salah satu film terhebat yang pernah ada. Tidak ada yang tahu apa yang Anda mampu, kecuali diri Anda sendiri. Orang akan menilai Anda dari penampilan Anda, dan dengan apa yang Anda miliki. Tapi berjuanglah. Berjuang untuk tempat Anda agar tercatat dalam sejarah. Berjuang untuk kemuliaan Anda. Jangan pernah menyerah, meskipun itu berarti menjual semua pakaian Anda dan tidur di emperan. Tidak apa-apa. Yakinlah, selama Anda masih hidup, cerita Anda belum berakhir. Teruskan perjuangan. Jagalah mimpi dan harapanmu tetap hidup. Pergi dan raihlah harapanmu itu, kawan.